Intro Nama saya M. Nenggolan Jabatan di FKW Ketua Umum Semenjak Kongres 2020 Bulan 11 Dampak dari COVID-19 ke buruh itu Jelas banyak Yang pertama Bahwa buruh itu sendiri Jadi dibagi jam kerjanya Artinya yang selama ini bisa mereka Langsung masuk semua Contohnya Satu perusahaan 500 orang Sekarang kan jadi diatur jatwalnya Sehingga Dari penghasilan juga Jadi berkurang Itu satu Kedua Dampak daripada COVID ini Kesehatannya juga akan berdampak Karena ABD Safety di perusahaan itu kan Tidak sama semua Artinya Ada perusahaan yang Melakukan itu dengan baik Ada juga perusahaan yang Tidak mengiraukan itu Jadi artinya dampaknya Dari segi gaji juga Dari berkurang Karena jam kerja berkurang Kedua juga kesehatan berkurang Yang ketiga Yang saya dapatkan di lapangan adalah Bahwa Banyak yang dirumahkan Efisiensi jadinya Ada yang dirumahkan Ada yang di PHK Itu salah satu dampak juga kan Karena alasan perusahaan adalah COVID Yang terakhir mengenai COVID Mereka memproduksi Barang Tapi tidak bisa dikirim Itu satu Kedua Mau mendatangkan Barang suku cadang Atau bahan baku dari luar Itu lambat Sehingga mereka Di perusahaan itu juga Kerjanya jadi Dibagi-bagi gitu Jadi Sehingga mengurangi Gaji mereka Seliri mereka Ah itulah dampak COVID itu Artinya ini Jadi Artinya kita jadi Datang pengaduan-pengaduan Dari daerah Sehingga kita Akan Membeli mereka Yang Ketika DPC-nya Artinya tidak Tidak Bisa Menangani itu Sehingga kita Pasti turun lah Untuk menangani itu Jadi artinya Per daerah itu kan Berbagai mat Semapanya Situasi dan kondisi Pemerintahnya Lapangannya Perusahaannya Jadi Tidak sama Jaga jarak Hidup yang Setiapnya Kesehatannya dijaga Konsumsi Apa Vitamin-vitamin Atau Makanan yang bergijilah Itu Supaya Hidup sehat Kerja semangat Makanan yang Makanan yang Alamat menikmati Sampai Baik Sampai Terima kasih telah menonton